Halo guys, video baru kita, kedatangan monster, video baru kita kedatangan monster baru, video kali ini kita kedatangan monster baru ya, video kali ini kita kedatangan monster baru namanya, untuk bintang 5 namanya Indra, untuk bintang 4 namanya Asura, sekilas seperti ini udah tetap ya, Indra kayaknya, seharusnya Indra yang ini ya, Asura yang sebelah sana. Ini kelihatan sudah tetap Indra berarti bintang 5, Asura berarti bintang 4, tapi tidak menutup kemungkinan yang katanya bintang 5 ada saudaranya yang bintang 4, atau sebaliknya yang katanya bintang 4 ada saudaranya yang bintang 5. Kita harus tunggu kenyataan waktu munculnya secara lengkap 5 elemen, oke? Kayaknya tidak ada tanggal ya, jadi untuk teman-teman yang suka nanya tanggal berapa kapan munculnya ya, kom tuas tidak pernah bocori rahasia tanggal kapan ya, jadi ini kita udah dibocori 1 elemen. Bintang 5, Wind Attacker, ya ini tipe attack semua ini, kita baca-baca skillnya ini. Thundershot, menyerang musuh dan berpulang 50%, kemungkinan mengurangi attack bar sebesar 30%, mengurangi ya, bukan menyerap, beda. Saat digunakan dalam status Thunderer, memberi serangan tambahan dengan damage rendah ke musuh-musuh elemen yang sama. Wow, kalau kita target 1 elemen, musuh sekitarnya yang elemennya yang mirip sama, bakal kena damage. Seperti itu, ya, yang elemen sama. Seharusnya, kalau saya nggak salah baca, kalau saya nggak salah nangkep di otak saya, berarti ini elemen yang sama dengan musuhnya, bukan elemen yang sama dengan kita, oke? Silahkan kom tuas yang koreksi nantinya kalau ada salah. Jelas ya, jadi tapi damage-nya lebih rendah sih. Nggak terlalu keren kalau damage lebih rendah. Tapi ya ini skill 1 sih, ya. Berikutnya, di skill kedua, menyerang semua musuh. Peluang 70% melemahkan attack power, attack break. Wah, jarang-jarang skill 2 menyerang semua musuh, cuma ada attack break doang. Nggak menarik sih. 70% ada kemungkinan kalau di skill bawah nanti kalau katanya ada tambah efek buruk 30%, berarti jadi pasti munculin attack break, ya. Asumsi pasti itu masih butuh akurasi kita untuk ditandingkan ke musuh. Kalau 70% ini aja ditinggal, berarti ada kemungkinan sama sekali tidak ada efek. Akurasi kita nggak ada ngaruhnya kalau sama sekali nggak ada efek. Efeknya harus muncul dulu, baru akurasi kita ditandingkan dengan resist musuh. Seperti itu. Saat digunakan dalam status Thunderer, berpeluang 40% menerima efek lambang. Efek lambang itu, siapapun yang punya efek lambang, maka damage yang dia terima itu lebih besar 25%. Pasif skill ketiga, memberi tambahan berdasarkan attack speedmu. Oke, attack speed kita semakin tinggi, speed kita semakin tinggi, damage-nya semakin tinggi juga, tapi attack power kita tetap dipengaruhi, ya. Cuma kadang-kadang ada juga orang yang suka, karena cara damage-nya pasif dari speed, ada juga orang yang sukanya itu dibuat speed ketika damage HP. Alasannya speed ketika damage HP, supaya attacker ini bisa jadi tukang memberi efek buruk, dan tetap tanker, damage-nya medium. Tidak super sakit, ya. Bukan yang super sakit banget. Damage-nya jadi medium. Kalau speed ketika damage attack, itu damage-nya bakal sangat tinggi sekali, bakal sangat OP sekali secara damage, tapi ya itu. Hati-hati, harus battlenya dengan cara menang elemen. Jangan ketemu musuh yang ada fire-fire-nya, bakal tersiksa, ya. Lanjut lagi kita, selama dalam status thunderer, ya, ini selama status thunderer lagi, ada bedanya, ada status biasa, sama status thunderer juga. Mengurangi jeda skillmu sebanyak satu ton, jika damage yang kamu berikan ke musuh lebih dari 30% dari HP max-nya. Kalau kita berhasil mengurangi HP-nya sepertiga, ya, sepertiga, maka mengurangi jeda satu ton, ya. Mengurangi jeda satu ton. Ini skill kedua dan skill satunya, eh, skill dua ini satu, skill empat juga sama, deh. Skill kedua dan skill empat, kita belum tahu jedaannya seberapa lama, ya. Tapi biasanya sih, kalau attack break, dengan skill kedua attack break, dengan skill area, biasanya paling kenceng juga 3 ton, sih. Udah skill, udah di maksimum devilmon, biasanya paling kenceng juga 3 ton, udah paling banyak. Masuk ke status thunderer yang meningkatkan skillmu. Ini maksudnya meningkatkan skill, berarti efeknya, ya. Skill 1, 2, 3, semua efeknya jadi ada efek tambahan. Dan langsung mendapatkan. Ya, kita jadi bisa menyerang langsung, ini. Attack speedmu meningkat 30% setiap kali menggunakan skill The Wind Thunderer. Oh. Kalau pakai berulang-ulang, berarti ini. Oke. Sampai 150%, sampai battle 5 kali, berarti asumsi kalau battle semakin lama, ya. Battle semakin lama. Biasanya sih kalau kita build-nya full damage, sih biasanya battle nggak akan lama. Antara kita cepat berhasil sukses hajar musuh meningsoik, atau kita yang duluan meninggoy. Kamu akan terkena stun untuk satutan setelah status thunderer berakhir. Wow. Setelah thunderer ada efek stunnya. Tapi gampang diakalin. Kita bisa hitung-hitung kalau katanya udah mau habis-habis standarannya, kita kasih immunity. Jadi, kemungkinan yang combo yang bagus, ya. Standard combo yang bagus memang Fran dan Loren. Kalau build-nya itu bisa rune swift, Pio, vampire, nggak masalah. Vampire pun bagus juga, ya. Atau fatal, atau rig, membisa juga. Pokoknya urusan dengan damage, atau speed, atau masuk turn, gitu ya. Kalau mau fokus damage besar, fatal dan rig. Kalau mau fokus speed tinggi, sesuai dengan bonus speed-nya, pakai swift. Kalau punya rune Vio-nya yang bagus, ya silahkan pakai Vio. Kalau Vio-nya jelek, jangan paksa. Kalau mau strategi main bertahan, main bertahan, jangan sampai cepat meninggoy, kita bisa pakai vampire. Itu aja. Speed ketiga damage attack, kalau untuk fokus damage-nya banget, ya, tapi pakainya harus menang elemen, jangan ada musuh fire. Kalau ada musuh wind, hati-hati kita harus sedia elemen water kita untuk tank. Jangan, elemen wind musuh pasti akan sembarang nyerang, bisa nyerang ke wind kita. Jadi kita kasih water, supaya lebih fokus ke tank water kita. Ini nggak terganggu. Gitu, ya. Speed ketiga damage attack, atau speed ketiga damage HP. Tidak ada attack ketiga damage attack. Nggak ada. Speed. Berikutnya ini asura, namanya bintang 4. Ini tadi seperti tadi saya bilang, Indra katanya bintang 5, mana tahu ada saudaranya bintang 4? Masih tidak menutup kemungkinan ya. Sama seperti asura yang waternya bintang 4, mana tahu ada LND-nya yang bintang 5? Kita tidak tahu. Brutal Fish. Menyerang musuh tiga kali dengan tiap serangan berpulang 50% memberi efek lambang. Ini baru pertama kalinya ada skill 1 yang memberi efek lambang. Biasanya efek lambang itu di skill kedua, atau skill ke-1. Skill ketiga gitu. Efek lambang itu biasanya eksklusif. Jarang ya skill ke-1. Paling-paling ada yang pasif. Masih. Saya nggak tahu ya. Naomi pasif atau apa sih? Lupa. Menyerah satu kali lagi, jika attack powermu lebih tinggi dari target. Nah, ini kalau attack power kita lebih tinggi dari target, berarti kemungkinan build-nya itu attack ketiga damage attack. Sekilas lihat ya. Attack ketiga damage attack biasanya. Fatal atau Rake yang gede-gedein attack. Kalau vampire pun bisa. Sama seperti Douglas. Douglas striker fire. Menyerang musuh tiga kali dan meningkatkan attack bar sebesar 15%. Serangan tiga kali. Attack bar 15%. Setiap kali critical hit. Wow, berarti wajib dikondisikan ketika rate kita harus 90 atau 85 ke atas deh. Bisa seratus lebih baik. Jumlah serangan meningkat sampai 6 kali berdasarkan attack powermu. Nah, bener. Attack power kita harus tinggi-tinggi. Supaya hitnya semakin banyak berdasarkan attack power kita. Ini. Belum diketahui seberapa besar attack power kita sampai bisa dasarnya tiga kali. Bisa jadi hit empat kali. Semakin tinggi jadi lima kali, enam kali. Siarat minimal untuk mencapai hit enam kali belum diketahui berapa. Tapi bisa dipastikan attack ketiga damage attack. Kalau build attack ketiga damage attack usahakan cari speednya dari sub aja. Setidaknya Adan bernilai plus 100 lebih baik. Kalaupun tidak bisa plus 100. Kalau masih plus 80, plus 75 sih. Ya kalau saya bilang sih ya nggak terlalu salah juga sih. Tapi kalau untuk yang kelas-kelas kelas-kelas guardian atau guild guardian atau arenanya yang kelas-kelas conqueror 1 ke atas itu seringkali udah harus plus 100 sih. Speednya plus 100. Kalau masih plus-plus di bawah 100 sih harus combo dengan Chloe yang invincible area. Biasanya sih seperti itu. Ya, oke. Skill ketiganya pasif. Attack powermu meningkat secara berkala setiap kali kamu menyerang musuh. Run Vio. Run Vio. Attack ketiga damage attack. Kalau yang tidak punya run Vio silahkan pakai run pakai run biasa aja. Fatal atau Rake pun boleh. Kalaupun ada swift yang banyak-banyak sub attack pun boleh. Kalau pakai swift berarti skill ke-2 dan skill A. Slot ke-2 dan slot ke-6 udah attack. Slot ke-1 harus banyak yang sub attack-nya. Slot ke-4 dan ke-5 Slot ke-4 ketiga damage. Slot ke-5 juga harus banyak yang sub attack-nya. Tapi jaga ketika rate juga harus banyak ya. Cari ketika rate. Usahakan ketika rate di slot ke-3 deh. Slot ke-3 itu tidak ada urusan dengan attack-nya. Banyaknya ketika rate di situ. Slot ke-2 dan A-4 eh 2 dan A-6 yang udah ada attack persen di atas ya. Attack persen di atas. Usahakan cari subnya yang speed dan ketika rate. Ya, bisa dibilang Banyak-banyak yang asal nengokin rune sih. Speed, kita ngerit. Speed, kita ngerit. Speed, kita ngerit. Itu aja sih. Oke. Ya, kayaknya inilah. Attack-atak di academy attack. Rune Vio. Kalau tak ada rune Vio bisa saja di combo dengan monster-monster yang memberi buff attack bar penuh. Seperti contoh yang memberi buff attack penuh. Ada budget usah. Ngeselin banget kalau dibilang budget usah ini. Gara-gara bahasa siapa ini budget usah ini. Mengisi attack bar teman ya. Langsung penuh mengisi attack bar. Elemen wind dia pun ada mengisi attack bar ya. Tapi ini tipe tanker sih. Nggak ada buff attack. Oke. Ya. Mengisi attack bar penuh. Ini yang membuat nanti Asura jadi banyak bisa tonjokin. Banyak-banyak bisa tonjok. Pasifnya semakin top class. Oke. Ini aja deh kayaknya. Ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu rune-runenya sudah saya jelaskan bayangannya. Kapan muncul? Kapan kita summon? Tentu saja nunggu summon. Nunggu muncul dulu baru summon. Oke. Kapan itu terjadi? Saya tidak tahu juga. Oke. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.